Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore mbak dan mbak semua Selamat bertemu di meeting pertama Dalam pembelajaran kita yaitu pendidikan ilmu sosial Nah selama beberapa minggu kita akan Mempelajari pendidikan ilmu sosial secara daring Karena saya masih cuti Nah untuk pembelajaran Laman pembelajaran itu sudah saya ubah Di laman ini Jadi mbak dan mas Bisa menuju link berikut Untuk menuju ke pembelajaran kita Oke Kita langsung saja untuk memulainya Kita klik untuk pembelajaran kita ya Blognya atau linknya Oke ini dia sudah menuju langsung Ke halaman pembelajaran kita Oke kita tunggu sampai kita scroll ke bawah Yakni pendidikan ilmu sosial Oke pendidikan ilmu sosial Nah ini silahkan di klik Yang perantakan pembelajaran pendidikan ilmu sosial 2023 Oke Nah ini Perantakan pembelajaran pendidikan ilmu sosial 2023 Jadi untuk meeting pertama silahkan nanti mas dan mbak membaca capaian pembelajaran Oke Serta apa-apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penilaian kelas Itu bisa dilihat pada video ini Nah pada video ini mas dan mbak harus menyetting HP-nya Jika melihat dengan HP Harus menyetting HP-nya Dengan view as desktop Kalau tidak tidak bisa Oke Lalu ini adalah meeting pertama kita pada tanggal 15 September 2023 Nah meeting pertama kita fokusnya adalah perkenalan Dan juga perkenalan kelas Peraturan kelas Dan juga silabus Ini tadi sudah untuk peraturan kelas Kita Oke bisa dicek sendiri ya pada video Lalu untuk silabus pembelajaran ini silahkan di klik Ini adalah materi yang kita bahas dalam satu semester Oke Jadi ini Ini adalah silabusnya Sebentar Nah ini adalah silabusnya Oke Mbak dan mas silahkan dibaca untuk silabus Meeting pertama sampai dengan meeting ke-16 Itu apa-apa saja yang akan kita bahas Nanti Mbak dan mas harus setiap Satu hari sebelum pembelajaran dimulai Silahkan dibaca materinya Kira-kira apa yang akan dibahas Bisa disiapkan pertanyaan jika ingin bertanya Oke Atau segala sesuatunya Nah Penilaian Di mata kuliah saya Dilakukan Fokusnya adalah Keaktifan Anda di kelas Oke Nah Jika nanti Anda aktif di kelas Mungkin aktif bertanya Memberikan masukan Nilai Anda itu Bisa tinggi Walaupun nanti Hasil tes Atau ujian Anda adalah Mendapatkan skor Di bawah Karena penilaian saya itu adalah Paling banyak itu Pada Terletak pada aktivitas Oke Nah Jadi nanti silahkan untuk membuat Berdasarkan silabus ini Silahkan dibuat Satu kelas Anda Menjadi Beberapa kelompok Ya ini Ini kelompok satu Berapa kelompok ya Sebentar Silahkan dibuat menjadi Sembilan kelompok kecil Oke Nah Sembilan kelompok kecil ini Memiliki tugas Masing-masing Untuk membuat PPT Dan juga Makalah Oke Ingat ya Untuk membuat PPT Dan juga makalah Apa yang harus dibuat Terlebih dahulu Yang pertama adalah Anda harus membuat Makalah terlebih dahulu Dan harus memahami Makalah tersebut Setelah membuat makalah Silahkan Dibuat summary-nya Atau ringkasan Dari makalah tersebut Menjadi PPT Oke Nah Misalnya nih Kelompok satu Kan disini udah ada poinnya nih Nomor dua Garis miring kelompok satu Berarti ini nanti materi Yang dibahas Oleh kelompok satu Kelompok satu itu Temanya adalah Memahami dan menguasai Hakikat IPS Ini adalah Sub CPMK nya Materinya apa aja Pengertian ilmu pengetahuan sosial Istilah IPS Dan pendidikan IPS langsung Yang ketiga adalah Fungsi pendidikan Dan detail Pembelajaran Atau yang dibuat Di makalah itu Apa aja sih bu Nah ini Ini tadi Sub CPMK Atau tema Pembelajaran kita hari ini Ini materinya Dan ini adalah Pembahasan yang harus ada Pada Makalah Jadi untuk kelompok satu Harus mampu Memahami dan menjelaskan Pengertian IPS Silahkan Anda cari Pengertian IPS itu apa Dan menurut Bahasa Anda Itu bagaimana Menurut teori itu IPS itu bagaimana Oke Yang kedua adalah Mampu menjelaskan dan membedakan Istilah IPS dan pendidikan Silahkan dicari Apa itu istilah IPS Apa itu pendidikan IPS Karena IPS dengan pendidikan IPS itu berbeda Dan contohnya bagaimana Seperti itu Oke Yang ketiga adalah Mampu menyebutkan dan menjelaskan Serta memberikan contoh Fungsi pendidikan IPS Di SD SMP Dan SMA Silahkan Disebutkan Dijelaskan Dan juga Diberi contoh IPS yang cocok untuk SD itu Bagaimana SMP bagaimana SMA Dan bagaimana Dan seterusnya Begitu ya Nah Untuk kelompok 2 Gimana nih Mis Untuk kelompok 2 Itu ada di Poin Nomor 3 Yakni Memahami pengertian Manfaat Dan implikasi Hakikat IPS Dalam bermasyarakat Berbangsa Dan juga Bernegara Berarti nanti Materinya apa Materinya adalah Hakikat IPS Dan implikasinya Dan detail yang dibuat Dalam Makalah Dan juga PPT Apa sih Nah ini Ada 10 indikator ini Yang pertama nanti Kelompok 2 Harus menjelaskan Pengertian IPS Dalam Permasyarakat Berbangsa Dan bernegara Itu apa Maksudnya Contohnya Bagaimana Lalu Manfaat Hakikat IPS Itu Bagaimana Habis itu Silahkan Memberikan Contoh Dari Hakikat IPS Lalu Implikasinya Bagaimana Nah Selanjutnya Adalah Nomor 5 6 Sampai Dengan 10 Berikut juga Nomor 3 Ini Temanya Ini materi yang dibahas Ini detail yang dibahas Pada Makalah Dan juga PPT Oke Silahkan Ini dikerjakan Secara berkelompok Oke Karena saya daring Anda bisa Mengerjakannya Di Kampus Oke Selama pembelajaran Lalu nanti Ketua kelompok Silahkan Mengirimkan Pekerjaannya Melalui GCR Seperti itu Ya Mbak Dan Mas Jadi Ini adalah Materi kita Dan silapus ini Bisa Anda Download Di Laman Yang sudah Saya katakan Tadi Seperti itu Jika ada Pertanyaan Silahkan Untuk Menunjukkan Pertanyaan Pada WA Group Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa